Harga komoditas pangan di pasar saat ini masih belum stabil, ada sejumlah pangan yang harga jualnya masih naik turun, Minggu, 28 Agustus 2022. Pantauan Tribun Batam.id di salah satu pasar tradisional di Bintan Center, Tanjung Pinang, harga komoditas pangan seperti cabai mengalami kenaikan. Meski tidak drastis namun masyarakat tetap mengeluhkan jika ada harga komoditas pangan yang dirasa tidak kunjung turun dan bahkan setiap pekan bisa berubah-ubah. Kenaikan ini terjadi pada cabai hijau, semula harganya masih dijual Rp50-Rp52.000 per kilogram. Akan tetapi pekan ini harganya sudah dikisaran Rp60.000 per kilogram. Tidak hanya cabai hijau saja, seperti cabai merah, cabai Thailand, hingga cabai rawit pun belum kunjung turun. Saat mendatangi salah satu pedagang bahan pangan, Arianto, 38, mengatakan harga cabai yang ia jual mengikuti dari agen yang ia beli. Arianto mengambil cabai kepada agen kemudian dijual kembali di pasar. Cabai hijau sedikit naik, saya jual satu onsnya Rp6.000, cabai merah juga ada tapi saya tidak ambil banyak, cabai nano, nano, Thailand, masih terjangkau lah saat ini, saya bisa jual satu ons itu Rp7.000, ucap Arianto, Minggu, 28 Agustus 2022. Dari semua jenis cabai tersebut, harga cabai merah masih mendominasi, per kilogram dijual kisaran Rp80.000. Sekian harga cabai untuk tanggal 29 Agustus 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.